Belajar atau sekolah di SMP, Askiah, Masya Obel sekarang adalah wisudanya. Kali ini Maggie Mulan dari mantan istri dari Kiwil mulai membuka identitas suami barunya. Maggie yang menutupi di awal bahkan diberitakan kalau diri menyedai istri kedua lagi Maggie membantahnya. Maggie menyebutkan dirinya adalah satu-satunya istri dari suami barunya, berbeda dengan Kiwil yang tak cukup dengan satu istri. Sebulan berjelai dengan Kiwil, Maggie Mulan dari nikah siri dengan pengusaha ekspedisi asal Makassar. Maggie menyebutkan dirinya menutupi identitas sang suami di awal karena sang suami bukan selebritis dan tak mau dipublikasi. Namun kini Maggie Mulan dari tak ingin ada pitnah dirinya membuka identitas sang suami ke media. Pamerkan kebahagiaan dengan suami barunya Maggie. Maggie tak mau membahas tentang komentar netizen yang membahas Masaida. Menurut Maggie dirinya memang baru bercerai dengan Kiwil satu bulan. Namun sudah lama berpisah dari Kiwil bahkan. Jangankan ketemu komunikasi pun Maggie dengan Kiwil sudah lama tak terjalin. Maggi yang tak menyembunyikan apapun tentang pernikahannya kini, mantan suami Maggie Kiwil akhirnya buka suara karena banyak netizen yang bertanya. Kiwil membuat status no comment di sosial media pribadinya bahkan Kiwil tak mau diwawancara berbeda dengan Maggie. Berbeda dengan Maggie yang kini sedang ada pemberitaan. Dirinya kini banyak diundang media dan juga menerima wawancara. Maggie yang menjadi istri kedua selama 17 tahun dari pernikahannya bersama Kiwil. Maggie tak akur dengan Mbak Rohimah istri pertama dari Kiwil. Maggie menyebutkan selain Kiwil yang tidak adil, Mbak Rohimah pun kerap mencampuri urusan rumah tangga Maggie dengan Kiwil. Bercerai dari Kiwil setelah beberapa kali cerai dan rujuk. Kali ini Maggie merasa merdeka bisa bercerai dari Kiwil dan memulai kehidupan baru move on bersama suami barunya. Bahkan kini Maggie pun membandingkan Kiwil dengan suami barunya. Menurut Maggie suami barunya bertanggung jawab dan juga cukup dengan satu wanita. Sementara Kiwil yang kini lebih tenang karena memang sudah bercerai dengan Maggie, tak peduli dibandingkan dengan suami barunya Maggie. Kiwil yang membuat status di sosial media no comment, kini menikmati masa kebahagiaannya bersama Rohimah dan anak-anaknya. Kiwil sendiri sudah tidak mau lagi tahu tentang Maggie. Dengan anak-anak Maggie, Kiwil yakin nanti anak-anak akan mencarinya kalau sudah mengerti. Sama sehat, panjang umur, menjadi anak yang soleha, yang bertakwa dan berbakti pada orang tua, pada mama, pada... Hey Kepilans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.